Menyatakan musli tidak percaya pada kemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur. Bapak Amin Raisang Sengkuni. Eh Sengkuni, tolong jawab dong pertanyaan gue. Tuh mbak, jawab mbak. Maksud lu tuh rakyat Indonesia yang mana yang menginginkan Pak Jokowi mundur? Mana? Jawab Sengkuni. Udah lah, Sengkuni lu tuh udah tua bangka. Amin, amin. Sudah tua tambah gila. Orang senting itu bebas. Sampai kapan kamu, Min? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalain loncengnya. Like dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, beberapa hari yang lalu. Amin Rais dan kawan-kawannya. Menyerukan Mosi tidak percaya dan meminta. Untuk mencabut mandat Jokowi Dodo sebagai presiden. Intinya, Amin Rais dan kawan-kawannya tersebut guys, Ingin melengsarkan presiden Jokowi. Menurut Amin Rais, ada beberapa alasan sehingga kemudian, Muncul gagasan Mosi tidak percaya terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Salah satunya, menurut Amin Rais, Presiden Jokowi diduga telah melakukan penjegalan Anies Baswedan sebagai capres guys. Kemudian, Presiden Jokowi juga diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan institusi negara untuk pemilu 2024 mendatang. Itulah salah satu alasan menurut Amin Rais, Kenapa kemudian Presiden Jokowi layak untuk dilengsarkan. Dan gerakan Mosi tidak percaya terhadap pemerintahan presiden Jokowi tersebut guys. Amin Rais mengklaim bahwa banyak masyarakat yang kemudian mendukung gerakan ini dan menuntut Presiden Jokowi agar mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah benar gerakan Amin Rais untuk melengsarkan Presiden Jokowi ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat? Yuk kita simak beberapa komentar netizen berikut ini guys. Sepak terjang Pak Jokowi, di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bumega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga ya, atau mendukung Prabowo yang diakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ke-7 nanti. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut Belpres sehingga ada tiga pasangan Capres-Cawapres dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah saya kira cukup manusiawi ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Belpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Masyarakat Timbu edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak surungnya Gibran dan menantunya Pop Nasution dan juga Jokowi mendukung si Bungsu Kaisang Pangharap untuk merebut korupsi wali kota Depok. Terus nomba. Jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan menggadang-gadang Gibran ikut Pilgup DKI dan Pop Nasution Pilgup Sumatera Utara. Soal praktek Aji Mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari tarahnya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Lambin mumpah. Yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah kuncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan keuasaan abuse of power atau wapenangnya dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ini saya senang mumpah. Special case. Nah Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Walaupun tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Salam NKRI. Amin Rais dan kawan-kawan serukan Mosi tidak percaya minta cabut mandat Jokowi sebagai Presiden. Iya. Saya sudah menonton video Youtubenya dari channel Warta Kota Produksen yang berdurasi selama 7 menit 27 detik. Dimana menamakan gabungan poros pembebasan untuk bangsa dan negara yang dipimpin oleh Bapak Amin Rais Sang Sengkuni. Oke. Halo Sengkuni Amin Rais. Apa kabar Sengkuni? Intinya dari video tersebut adalah Amin Rais mengatakan bahwa akan ada kekuatan besar yang dengan atas nama People Power Jihad Fisabilillah untuk memakzulkan Pak Jokowi. Tapi saya ingin mengkritisi atau mengomentari di poin 2 Anda mengatakan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi mundur. Eh Sengkuni tolong jawab dong pertanyaan gue. Tuh mbak jawab mbak. Maksud lu tuh rakyat Indonesia yang mana yang menginginkan Pak Jokowi mundur. Oh mana? Jawab Sengkuni. Udahlah Sengkuni lu tuh udah tua bangka. Lu gak usah jualan apa-apa. Sekarang lu jual atas nama rakyat Indonesia yang mengatakan menginginkan Pak Jokowi mundur. Mimpi hidup lu. Kebanyakan hal lu hidup lu Sengkuni. Aduh. Lu inget ya Sengkuni Amin Rais ya. Bahwa rakyat Indonesia sebagian besar puas dengan kinerja Pak Jokowi selama 2 periode. Rakyat Indonesia merasakan benar-benar perubahan yang signifikan kemajuan yang signifikan di eranya Pak Jokowi selama 2 periode. Betul. Lalu Anda mengatakan rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi mundur. Coba tunjukkan kepada saya siapa rakyat Indonesia yang Anda maksud. Hah? Kalian kaum-kaum sakit hati. Kalian kaum-kaum yang tidak pernah bisa move on. Yang gak dapet jabatan atau apapun itu. Jadi kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia dalam ini. Udah tua bangka Amin Rais. Tua bangka. Mikir lu mendingan mikirin akhirat. Sibuk aja lu mikirin dunia dunia dan dunia. Tuh mba. Apa sih sebenarnya yang lu mau? Bener kata Gus Dur. Kalau Anda itu Sengkuni Amin Rais itu seorang penipu. Anda terlalu ambisi. Tetapi ambisi-ambisi Anda tidak pernah tercapai. Karena Allah mahatau mahat segalanya. Tapi saya sebagai anak bangsa akan berdoa. Semoga Anda panjang umur. Anda bisa menunjukkan kekuatan Anda people power. Kalian semua. Oke? Amin. Amin. Sudah tua tambah gila. Mending itu bebas. Sampai kapan kamu Min? Min. Memang. Satu negara kalau tidak ada iblisnya memang gak rame. Aduh. Iblis. Aduh. Mba Amin. Samain nama iblis. Tadi ada ini udah kebangetan. Udah kelewatan sih. Bukan cuma menghina. Mengkritik boleh. Boleh. mengkritik boleh. Mengkritik kebijakan pemerintah ya boleh-boleh saja lah. Tapi kalau mengkritik didasari dengan ambisi kerakusan memang gak ada solusinya. Jangankan Jokowi keluarganya kamu fit. Selaki sehat puas-puasin. Puas-puasin Mbah. Ntar. Kalau sudah kayak Cak Nun. Oh iya. Cak Nun Najib yang kemarin. Baru tahu rasa lo. Oh. memang kamu ini orang pintar profesor. Cuman di hati ada kebencian. Di otak ada kerakusan. Gak ingat waktu Anda menjadi ketua MPR apa? Apa? Kinerja Anda. Hah? Kinerja Anda itu cuman melengsirkan busdur. Waduh. Dalem banget guys. Melengsirkan busdur. Memang watakmu watak iblis gitu loh. Watak iblis. Betul kata Almarhum Gusdur. Anda ini memang penipu. Betul. Ini memang gak salah sih Gusdur. Ternyata apa? Betul. Sampai sekarang pun jadi iblis Anda. Konsisten bos namanya. jangankan Jokowi keluarganya pun kamu fitnah. Gak mempan Jokowi pindah ke anaknya. Sampai kapan kamu seperti itu? Sudah sudah lagi Mbak Min Mbak Min Mbak Min yang ugal ugalan itu siapa? Presiden apa Anda? Tuh Mbak Tunaikan dulu janji Anda mau jalan kaki Jakarta Jogja Bila perlu sambil engklek Kalau itu sudah dijalani mungkin sedikit saya percaya Nah ini bertambah lagi mau people power mau acak solo udah udah lagi Mbak itu sudah tua harus sudah jadi contoh jadi panutan seperti kami ini Iya betul bos Kalau sampai ada people power di Solo saya orang pertama dari Lampung akan berangkat ke Solo Mbak Min Assalamualaikum Apa kabar para pahlawan Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita selalu ada dalam perlindungan Allah Amin yang umur diberikan rezeki yang barokan dan berlimpah agar kita bisa sedekah kepada orang susah Apa kabar para tete-tete kakak-kakak tersayang abang-abang tercinta abah-abah yang terhormat yang saya hormati sahabat-sahabat di tiktok Nih saya jawab komenan kamu ya mas mas abang saya gak tahu apa adek gak tahu ini cuma akun pecundang saya jawab ya Jokowi jasanya palsu nah Jokowi jasa palsu yang direndahkan dihujat disebut presiden pelanggap longo tapi dia bisa mengendalikan roda pemerintahan loh mas abang lu pintar kalau lu pintar kenapa lu bisa di belakang Jokowi bukannya lu di atas Jokowi harusnya lu yang ada di atas Jokowi Jokowi yang jasa palsu bisa mengendalikan roda pemerintahan nah gitu bang abang kenapa di belakang jadi biasanya orang iri hati kayak abang gini gak ada prestasi biasanya cuman mencela ini abang berarti pasukan iri hati ya roki gerung amin rais ambah amin rais mau jalan engklek sekarang APBN digadekan bang APBN digadekan Cina denger dulu peripot tuh dijual siapa yang ngejual gue gak mau ngomong nanti gue diciduk lagi susah juga gak ngejual siapa nah di pemerintahan Jokowi peripot bisa di tarik balik loh diambil lagi betul sekarang tamika rugi 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 pun bukan untuk bukan untuk hamur-hamur untuk keluarga Jokowi loh nih Jokowi gede utang pakai itu lihat pembangunan tau membangun negara tuh mencakup duitnya ratusan triliun lebih mungkin udah keliatan pembangunan irigasi lapangan kapal terbang sekarang investor asing masuk nih investor asing asing masuk kampung saya nih bang Subang Jawa Barat oh Subang sekarang banyak pabrik sepatu terbesar di Asia Tequang tuh di kampung saya seberapa sampai 17 ribu pekerja sekarang membangun lagi gaji sampai 4-5 juta yang susah orang-orang anak-anak yang keluar sekolah udah bisa kerja loh 4-5 juta gaji dapet pinjaman itu membantu loh perekonomian rakyat gitu loh bang tahan sekarang abang bang gak usah ngecek-ngecek wakma kenapa ijasa palsu kalau abang pinter abang bisa di depan Jokowi bukannya di bawah Jokowi sekarang mah yang penting rakyat mah kerja lancar bisa ngasih makan anak nyekulain anak ibadah lancar nah kalau abang pinter cari duit banyak-banyak cukupin anak bini cukupin keluarga lancar ibadah begitu gak usah-usah ngoceh-ngoceh nah yang dipakai otak otakmu dipakai kalau mau komen ke tiktok saya mbak mbak sengguni ngacak-ngacak kota aku meskipun aku di Jawa Timur selalu diacak-acak aku juga gak terima tetap mulih aku selalu buat acak-acak mbak 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 sekarang kok itu ngacak-ngacak mampu gak bahaya tambah mbak Amin aduh 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 bahaya mbak 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 aku tak mulih takut Jawa Timur takut Jawa Timur takut Jawa Timur aku asli orang Solo mbak cuma udah di Jawa Timur oke takut mbak Amin mbak Amin takut Jawa Timur Assalamualaikum Waalaikumsalam saya koreksi ya kata-kata dari yang mengaku dirinya ketua aliansi ulama Jawa Timur yang mengatakan paper power paper power saya koreksi ya bukan paper ya paper itu kertas ya ya paper itu kertas alias paper kertas kalau people itu public alias rakyat atau masyarakat begitu aja sudah amburadur amburadur masih mau-maunya mau memakzulkan Jokowi ya Allah Ya Ya dan juga ibu-ibu yang begitu semangat mengucapkan paper power dengan sebutan takbir Allahu Akbar bu Allah itu kaget kang saya susah mau bilang begitu gampangnya kamu menjual takbir seperti itu sementara kamu menghasut ya apa jadinya apalagi kamu ini seorang ibu-ibu ya Allah korebi ya ampun orang yang punya penyakit hati ini ya begitu rusak adabnya begitu hancur ahlaknya hanya gara-gara melaksanakan nafsu-nafsunya yang tidak tercapai dalam hal politik sudah lah bu seandainya ibu itu pun dibayar sekian juta atau sekian ratus juta bahkan miliar itu hanya buat dunia bu sedangkan sementara kita ini akan mati apa yang menjadi permasalahan dalam negara Indonesia yang kita cintai ini Jokowi itu sudah memahami keadaan masyarakat dan rakyatnya bu Jokowi sudah mendapat ajungan jempol dari negara-negara lain bahkan negara kita tetangga negara tetangga kita Malaysia sudah begitu menghargai dan menghormati Indonesia ini gara-gara kepemimpinan Bapak Jokowi ini jangan terlalu mudah Allah itu dibawa-bawa ya guys itulah beberapa tanggapan netizen atas ajakan Amin Rais untuk melengsarkan Presiden Jokowi dan saya meyakini bahwa beberapa tanggapan netizen di video tadi guys sangat-sangat mewakili suara dan perasaan sebagian besar masyarakat Indonesia karena memang faktanya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia puas atas kepemimpinan Presiden Jokowi jadi tidaklah benar guys apa yang disampaikan oleh Amin Rais bahwa sebagian besar rakyat Indonesia setuju jika Presiden Jokowi dilengsarkan dan kalaupun ada orang yang mendukung gerakan Amin Rais ini guys saya yakin orangnya ya itu-itu saja yakni barisan orang-orang sakit hati yang tidak kunjung sembuh dan tidak mau menerima kenyataan atas kekalahannya sehingga apapun yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi di mata Amin Rais dan kawan-kawannya ini tidak ada yang benar guys karena sekali lagi mata dan hati mereka sudah tertutup oleh rasa kebencian oke guys sekian video kali ini dan terima kasih